Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rohana yang ditinggal sejak bayi di Malaysia akhirnya bertemu ibunya yang orang Indonesia So saya tertarik sekali dan ini requestan daripada kawan-kawan sekalian di Instagram Jadi kita tengok bersama ya, let's go Beberapa waktu lalu anak migran Indonesia yang ditinggal sejak bayi di Malaysia Dan diasum perempuan yang berbeda agama viral di media sosial Anak tersebut bernama Rohana Abdullah yang kini sudah dewasa Dan berjuang mendapatkan kewarganegaraan hingga mendapat perhatian pejabat Malaysia Kini Rohana telah bertemu dengan ibunya bernama Salimah Osman, 52 tahun Salimah yang selama ini diberitakan meninggalkan Rohana di Malaysia Ternyata tak sepenuhnya menghilang Salimah pernah menjenguk Rohana dan Cihoylan di Malaysia Dikutip dari harian Metro, Senin 24 Januari 2022 Sebelum meninggalkan anaknya, Salimah berpesan kepada Cih Agar sang anak tak meninggalkan agamanya Salimah yang beragama Islam ingin putrinya menjadi seorang muslim juga Selama ini dia harus meninggalkan Rohana lantaran izin tinggalnya di Malaysia telah habis Saat itu dia tak punya pilihan lantaran tak mau masuk ke daftar hitam Karena tinggal di Malaysia lebih lama dari izin yang diberikan Oke berarti ibunya ini meninggalkan dia karena permitnya sudah habis guys Semacam itu dan Allah Akbar pesan ibunya tadi Mengatakan bahwasannya agar anak ini tidak meninggalkan agamanya Jadi Allah Akbar Oke Kembali ke Malaysia tak lama setelah pulang ke Indonesia Sementara itu Rohana mengaku sangat bersyukur lantaran dicintai oleh dua orang ibu Ia berharap dapat membalas jasa keduanya setelah meneruskan kehidupan bersama Soal keberadaan ayah Rohana yang tak diketahui hingga saat ini Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Batu Gulam Muzaffar Gulam Mustakim Mengatakan pihaknya sedang melancat keberadaan pria tersebut Oke Masya Allah Pengakuan Salimah yang paling pilih pulang Indonesia dan nilakan Rohana sejapai di Malaysia Nah ini berjumpa dengan pejabat-pejabat ya Namun dia tersebut Oke kita akan mudah untuk membantu Rohana Oke Rohana ditinggal sejak bayi di Malaysia Rohana Abdullah di Aswanita Tionghoa sejak bayi Bukan dunia ungkap alasan tinggalkan sang anak Oke Oh ini pernah jumpa ya Ini ibunya Masya Allah Jadi bukan ditinggalkan Lebih apa ya Kayak ditinggal peleng gitu Enggak Tapi memang dititipkan Masya Allah Oke jom kita tengok guys Disini ada banyak sekali komentar-komentar Daripada netizen-netizen ya Rohana jangan lupa dengan ibu angkaimu Meskipun sudah bertemu ibu yang melahirkanmu Berbaktilah kepada kedua orang tuamu Betul Alhamdulillah ketemu ibu kandung Jangan melupakan ibu yang membesarkan Dan aja sah beliau yang bisa bertahan itu betul sih Tapi kebanyakan anak ya ketika bertemu dengan orang tuanya Dan ada orang tua asuh Maka dia cenderungnya itu kayak lebih sayang kepada orang tua asuh gitu Karena kenapa? Karena ya selama dia kecil sampai sekarang Dia itu bersama dengan orang tua asuhnya gitu guys Oke biarpun berbeda agama Tapi nama sangat Mama sangat sayang juga Oke Nama ini sangat baik hati Semoga mereka bertiga sehat selalu Panjang umur dan murah rezekinya Amin Alhamdulillah semoga tidak melupakan kasih sayang ibu angkatmu Sayangi beliau betul sih betul Sungguh mulia Ibu hati ibu angkat Rohana Saya menaruh hormat kepada beliau Menjaga amanat ibu kandung rohana Semoga ibu kandung dan ibu akad rohana Mendapat tempat yang baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Dan rasa kasih sayang cinta pada rohana Amin Oke Alhamdulillah semoga dipermudahkan segala urusannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ibu angkatnya tetap ibu yang sebenarnya yang merawat dari bayi Semoga berbakti Betul sih Ya guys itulah informasi daripada adik rohana Yang terbaru bahwasannya beliau berjumpa Ataupun bertemu dengan orang tuanya atau ibunya Sedangkan bapaknya sedang dilacak dan Ah gak ngerti dimana posisinya kita kan Nah mungkin tunggu berita selanjutnya Semoga Ya kebaikan-kebaikan Senantiasa tercurah kepada adik rohana dan juga keluarga Serta orang tua angkatnya ini guys Luar biasa ibu C itu 22 tahun jaga amanah Tanpa pamrih Tanpa embel-embel apapun Rohana pasti jadi orang luar biasa Sama seperti ibu C Keren komentarnya sih Jadi Apa ya bisa dikatakan bahwasannya Apabila kita dirawat orang yang baik Maka kita akan menjadi orang baik Sesuai daripada lingkungan kita Oke mungkin itu saja video kali ini guys Terima kasih udah tengok video ini sampai selesai Dan terima kasih buat teman-teman semua Yang sudah support channel ini sampai sekarang Dan juga subscribe channel ini Dan komen-komen ya Pokoknya kalau teman-teman komen Komen saya pasti baca ya Pasti baca dan kasih like juga Mau komen hater Mau komen yang baik gitu Tetap saya like gitu guys Karena ya semua orang yang komen itu saya hargai gitu Mau teman-teman itu suka sama saya Ataupun tidak suka sama saya It's okay Itu pilihan daripada teman-teman sekalian Tapi kalau gak suka ya jangan ditonton lah Kalau suka tapi ditonton Ya Alhamdulillah terima kasih banyak Tetap cari kesalahan-kesalahan Ya mungkin ya buat teman-teman itu puas ya Kalau yang hater-hater itu mungkin Apa yang saya sampaikan itu ada kesalahan Langsung saja ditembak gitu kan Kalau bisa DM Instagram saya Cak ini 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 Nanti pasti saya balas seperti itu Dan itu lebih fair Lebih apa ya Lebih enak kita ngobrolnya Kalau sama-sama istilahnya DM di Instagram Kan ada Instagram saya di at Cak Mujib ya Jangan lupa buat teman-teman semua Follow Instagram saya di at Cak Mujib Dan teman-teman semua juga Terima kasih banyak Yang sudah support sampai sekarang Banyak sekali Daripada kawan-kawan yang Allahuakbar memberi semangat kepada saya Untuk senantiasa membuat konten ya Terima kasih sudah tengok video ini Sampai selesai guys Saya pamit untuk diri Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton!